Halo Sobat Epoz, kembali lagi di channel Rustu Media Kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan atau membuat kode voucher atau potongan secara otomatis Atau diskon potongan ya Seperti contoh misalkan lagi event Tahunan atau akhir tahun Kita masuk ke modul Master Data Setelah masuk pada modul Master Data Di sini ada diskon periode Yang tulisannya Dix Point Periode Kita masuk Setelah sudah pada daftar diskon atau potongan Di sini nanti akan ada riwayat atau data voucher-voucher potongannya Kita klik tambah untuk membuat kode potongan Atau eventnya ya Tambah Nah di sini kita pilih itemnya Misalkan kita pilih checklist minuman coffee ini 600 ml yang satuan pieces Group langganya kita pilih sebagai general Lalu jenis potongan Lalu jenis potongannya ada berdasarkan presentasi Ya persen Di sini misalkan 5 persen Lalu berapa selanjutnya ini tingkatan ya Jika kalau ada tingkatannya Lalu ada sebagai nominal Kalau mau isi nominal Kita isi persen saja Minuman coffee Lalu kita klik pilih Nah setelah di sini Akan ada namanya kode potongan Kode potongan kita isi saja sebagai new year 2022 Lalu ada sistem potongan Berupa tanggal dan jam Maka kita hanya bisa memilih tanggal jam dari Kita buat 30 sampai Tanggal 1 Lalu ada sistem potongan tanggal dan jam berulang Yang membedakan hanya di bawahnya ini ada jamnya Lalu ada berulang tiap hari Berulang tiap hari ini Kita bisa memilih harinya Misalkan berulangnya hanya Senin sampai Jumat Kita checklist saja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat Nah ini kita checklist Lalu kita buat 00 Sampai dengan 01 Jika sudah seperti ini Maka kita bisa lakukan simpan Oke Datanya sudah berhasil tersimpan Lalu ada kasus Misalkan Ada flash disk Nah ini ke uncheck list sendiri ya Tidak sengaja gitu ya Kita anggap pilih Nah ini ke uncheck list Sebenarnya ini tidak masuk dalam event tersebut Kita cukup klik seperti ini Sampai warna biru Lalu klik button Hapus baris Lalu kita pilih yes Oke Nah ini sudah terhapus Baru kita bisa simpan lagi Sudah seperti ini ya Kita tutup Pada daftar diskon atau potongan Akan memunculkan kode potongannya New Year 2022 Dan aktif prioritasnya pertama Dia akan ada yang utama Kita tinggal masuk ke penjualan Daftar penjualan kasir Nah untuk potongan ini Ada di daftar penjualan kasir ya Atau voucher ini Disini kita ketik saja Minuman coffee Karena saya tidak pakai barcode ya Yang berdasarkan Satu harga Pieces Oke kenapa ini tidak ada Kita coba cek lagi Oke Kenapa dia tidak bisa masuk Kode potongan Karena disini Kita memilih itemnya Sebagai Jumlah ya Jadi dia sudah fleksibel Jadi tidak bisa Kalau yang bisa itu Yang harga jualnya Ditetapkan Misalkan dia Sebagai satu harga Atau Multisatuan Untuk cek Satu harga Multisatuan Dan jumlah Itu bisa cek Icard di atas Nanti ada perbedaan Item ya Ini kan satu Coffee Ini ada dua ya Beda Kalian bisa cek di atas Kita coba Mangga harum manis General Di sini presentasenya 5% Karena ini hanya satu harga Kita simpan Tambah pasir lagi Tambah pasir lagi Kita masukkan Mangga harum manis Oke kita cek dulu Master data Daftar pelanggan Apakah umum Atau kes itu General Oke General Harinya Jumat Dan biasanya Jamnya Salah ini Oh ya Ini sini Kosong-kosong Kita buat 23 Disini 59 Kita simpan Ini kita batal Kita buat ulang lagi Ini sudah selesai ya Jadi Kesalahannya Yaitu ada Pada Di jamnya ya Jadi Sobat Aepos Dimulai itu Dari jam Kosong-kosong Jam 12 malam Sampai jam berapa Jadi kalau misalkan Di sini jam 23 Jam 11 malam Perhitungannya Dia majunya lama ya Gak bisa Jadi memang dari programnya Seperti itu Oke Ini kita tambah lagi Yang Miniman coffee tadi ya Kayaknya ini sudah bisa Yang miniman coffee Fisis Satu harga Kita pilih Oke Oke Ini dikurang 5% Maka dihasilnya Di bawah Harga pokok tadi Karena ketinggian Nah lalu Karena ini kan Masuknya potongan ya Lalu misalkan Masuknya sebagai Voucher Di sini nantinya Kita tinggal Balik lagi Ke daftar diskon Atau potongan tadi Lalu ini kita edit Di sini Jadikan voucher Setelah jadikan voucher Ini kita hanya bisa Menentukan Apakah dia mau Diberikan voucher Atau tidak Seperti itu Kita simpan Oke Kita balik lagi Ke daftar kasir Kita tambah Klik yes Di sini Minuman coffee Nah di sini Dia tidak akan Menambah Karena kalau Misalkan jadikan voucher Dia tidak berhasil Potongan langsung Lalu Dia berhasil Voucher di sini Kita cari Di sini ada New Year Kita tinggal pilih Dia akan menjadi Ada potongannya Seperti itu Tapi kalau tidak ada Barangnya Yang dimasukkan Sebagai voucher itu Maka dia tidak akan Mendapat potongannya Sepertinya Cukup dipahami Sampai sini Videonya Jika ada pertanyaan Atau Kesulitan Dalam Pembuatan Kupon Atau kode voucher ini Sebagai potongan Atau sebagai voucher Kalian bisa Tanyakan di kolom Komentar Atau bisa Whatsapp kami Di deskripsi Sebelum itu Jangan lupa Like video ini Jika bermanfaat Jangan lupa Tekan tombol Subscribe-nya Untuk mendukung Channel kami Dan jangan lupa Juga Untuk Tekan tombol Loncengnya Agar tidak Ketinggalan video Terbaru dari kami Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih